Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pemerintah memutuskan untuk tetap menyelenggarakan ujian nasional pada tahun 2017. Ujian nasional masih dianggap diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan. Pemerintah berharap dengan tetap dilakukannya ujian nasional, maka dapat membantu penyempurnaan dan perbaikan sistem ujian di Indonesia tahun 2030. Diharapkan pula kualitas pendidikan Indonesia pada masa itu akan dapat setara dengan negara-negara Uni Eropa. Tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 57 dari 65 negara yang masuk dalam World Education Ranking. Saya hari ini akan melanjutkan pembahasan atau evaluasi pelaksanaan ujian nasional. Sebelum masuk ke masalah, saya ingin menyampaikan hasil laporan kisah oleh POICD yang menunjukkan bahwa prestasi Indonesia kenaikan skor bisa pada 2015 baik di sains, baik di membaca, baik di matematika. Terima kasih.